oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat tutorial membuat toko online dengan kode integer pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah kita download kode integer yang versi 3.1.11 yang ini kita download lalu kalau udah download kalian cut taruh di xmpp.htdoc kode integer ini kode integernya udah download ya lalu bootstrap sbadmin2 yang ini nah ini bootstrap ini udah pake bootstrap yang keempat nah setelah itu lalu kalian ekstrak 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 yang ini udah kalau udah di ekstrak aku enggak kan ini udah aku ekstrak yang dari kode kliknya ini aku ganti jadi toko online eh maaf nah mana ya ini aku ganti rename toko online lalu enter nah ini udah kan kita coba buka di sini localhost toko online toko online kalau sudah begini udah bisa ya udah berhasil di install nah selanjutnya kalian download template sbadmin2 yang ini nah aku udah download kan terus kalian cut kalian pindahin nih aku kalian pindahin ke xmpp lalu ke htdocs aku mau ekstrak dulu ya ntar star boost trap ini aku ekstrak nah ini ini semua foldernya yang disini sini css css img js ini css vendor kita pakai semua login index register kita pakai pertama kita copy ini copy aku copy lalu ke toko online nah setelah itu kalian buat folder baru dengan nama asset asset baru deh paste nah setelah itu kalian boleh buka di sublim text oke open folder sebentar sebentar ya kita nyari accent htdoc lihat lalu toko online nah oke setelah itu aku aku mau selanjutnya kita buka yang file index dari sd admin 2 ya kita buka klik 2 kali aja nah ini kan tampilannya dari sd admin 2 ini dashboardnya kita akan menggunakan template yang seperti ini lalu kita klik kanan pack sort kalau enggak kalian lihat sumber halaman maka kalau aku kan disini pack sort nah lalu setelah itu aku copy dari sini kita block copy kita ke oke kita extend dulu ya programnya oke set kenapa dia error ya oke lanjutnya kita buka application lalu buka yang ada di view lalu lalu new file lalu aku mau paste ini lalu aku mau save aku mau namain dashboard ds dashboard titik php selanjutnya kita membuat kontor kontroler oke kita buka kontroler kita new file lagi kita save nama dashboard 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 titik php enter selanjutnya kita mulai up nah kita buka php class dashboard ekstense ci controller lalu kita buat function ya public function function kandex lalu enter kemudian load dollar disk load view masukin nama view nya dashboard dashboard lalu koma titik koma lalu kita save lalu kita ke folder config ke auto load pertama kita akan panggil helper ini kita tambahin url url lalu save lalu kita ke file config kita ke base url nya kita copy yang dari sini copy nah kita paste disini di base url nya kita lalu kita save file kom nah kita ke file Routers Nah ini kita cover Routers Kita ganti Welcome nya jadi dashboard Lalu save Kita coba jalanin Nah Ini template SBA admin 2 nya Udah terpanggil tapi belum Ini baru tampilan HTML Masih Kita belum atur Kayak seperti ini Selanjutnya Kita akan membuat Views Klik kanan Kita buat folder Namanya Template Lalu kita pinter Nah kita udah buat Kita buat file New file Ini kita isi dengan header Kita ke dashboard Nah kita block Dari ini sampai Ini Sampai header Lalu kita cut Kita copy ke sini Kita Save Ini pastiin Film nya itu ada di Play template Kita namain header Feeder Lalu kita buat New file Kita kembali ke dashboard Yang view Kita copy Mulai dari text pembuka body Sampai di bawah 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 Sampai yang untuk kita cut lalu kita paste disini lalu kita size ctrs kita namakan cdbar.php lalu kita cut bagian footernya yang ada disini kita cut dari sini kita buat new file kita paste ya seternya lalu kita save kita namakan foot footer.php lalu ini kita save ya setelah aku mau refresh nah disini kan udah ada perubahannya ya tapi belum semua karena kita udah memecah di view-nya ke dalam sebuah template kemudian komponen-komponennya javascriptnya agar bisa seperti ini kita buka yang reset kita headernya kita disini kita panggil php echo echo base url kemudian ini disininya kita tambahin asset kita save dulu ya kalau belum ke save ini tuh bulet nah ikonnya belum terpanggil karena kita belum load headernya di bagian controller kita ke dashboard kontrolernya kita loadnya di atas sini ya kita copy kita copy kita template ini kita kasih kan kita weekly oke ini kita ee hanya itu ya kita ini kita ini kita copy saya chat kita paste lalu ini chatbar lalu di bawahnya aduh buka lalu kita template bagian bawahnya ini footer footer kita save nah ini coba nah ini udah ada iconnya udah ada iconnya lalu kita copy yang di tadi mana yuk biarnya kita copy ya disini dari sini kita block sampai aset kita copy lalu kita paste nya disini CSS paste kita save lalu ke footer nah disini vendornya kita V CTR V paste paste semua sampai ke bawah kita paste kita paste sebentar paste kita save ya kalau udah selesai kita lihat lalu kita refresh nah ini sudah sudah berhasil kan nah aku mau ganti icon yang ini sama tampilannya sama kayak gini makan lalu aku mau ubah tampil dan sbaadmin2 kita ke sidebar kita cari yang sbaadmin2 mana ya nah ini sbaadmin2 kita ganti jadi toko online lalu save lalu kita refresh ganti tidak ya nah wah yang ininya kita hapus ya nah kita hapus kita save selesai sudah berubah aku mau ganti iconnya mau buka phone all shop phone icon ini aku pake phone all shop lalu long icon nya store oke kita buka phone https phone all shop icon itu ada gak internetnya agak lama ya mas icon kita cari store nah aku mau oke ya ini klik store nya sebentar agak lama ya kita klik ini ya internet aku lama guys sebentar ya nah kita klik ini nya kita copy lalu kita ganti di si debar yang ini 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 kita wait nah ini aku mau hapus lalu save kita ketemu ini kita save aku mau paste lagi icon nya keganti gak lalu aku nah ini kan masih mencong ya masih miring nah aku mau ganti yang yang rotate rotate n15 nya kita paste lalu kita save lagi lalu kita paste ya nah oke selesai aku mau hapus bagian ini lonceng amplopnya kita ke si debar lagi kita cari yang ada tulisannya alert alert kita scroll kita cari ya sebentar cari yang alert nah ini 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 kita gak butuhin nih kita hapus nah sampai sini kita hapus lalu ini yang message kita hapus ini kita hapus ya lalu kita save kita paste nah sudah kehapus ini ini kita hapus kita save lalu kita paste ya nah sudah seperti ini ini sudah seperti ini kita perbaiki bagian menu kita ke menu nah ini kan ada drop down ini ada yang biasa nah kita hapus yang drop down nya kita pakai yang biasa aja kita kita mau hapus yang dari komponen kita cari yang komponen oke disini kita hapus sampai ke chart kita block bentar nah ini kita hapus sampai chart nah sudah kita save lalu interface nah ini kan ada dashboard interface nya kita ubah jadi kategori kategori lalu table nya kita ganti jadi electronic kita ganti jadi electronic lalu aku mau copy ini copy lalu paste di bawah sini kita ganti jadi pakaian pria kita paste lagi pakaian wanita wanita lalu kita ganti kita ganti jadi pakaian anak lalu lalu terakhir itu peralatan olahraga nah kita save lalu kita ke disini kita refresh nah udah ada kan aku aku mau ganti ikon nya jadi fa fa bv pakaiannya aku ganti fa fh t-shirt lalu lalu anak-anak apa t-shirt kalau peralatan ala harga lalu save kita kembali kita lihat ikonnya sudah muncul kalau mau kalian ubah ikonnya kalian bisa cek di font awesome di sini banyak ikonnya ya kalian bisa cek sendiri di icon lalu aku mau hapus yang ada di sini aku mau ke dashboard ini aku hapus aku block dulu semuanya ya lalu aku hapus kita save nah kita kembali lagi nah ini tuh kan udah kosong ya ntar dashboardnya ini file biarin aja karena ntar kita masukin buat produk lalu refresh oke selanjutnya aku mau buat database kita buka php lalu new kita beri nama toko online klik tabel kita namain tv bareng cimblok forumnya kita auto-increment sama primary key terus di sini kita pakai id barang barang lalu nama barang tipe datanya varcher ukurannya 120 keterangan tipe datanya text yaudah varcher lah coba keterangan keterangannya ukurannya 225 lalu kategori tipe datanya varcher ukurannya 60 harga kita pakai integer lalu stock tipe data integer ukurannya 4 gambar tipe data text setelah itu kita simpan kita save nah ini database nya selanjutnya akan dilanjut pada tutorial selanjutnya selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ke dalam kode kita ke application konflik lalu kita ke database titik php kita paling bawah nih disini username nya root nama database nya kan tadi aku buat nama database nya disini aku buat nya toko online nah kita masukin disini toko online toko online klien lalu kita save kita memanggil library database di file autoload kita kita cari cari yang label list nih ya bentar ya nih lalu kita tulis database 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 lalu kita save nah oke teman-teman semoga tutorialnya bermanfaat jangan lupa like komen subscribe dan juga share ke social media kalian next episode kita buat lagi tutorialnya ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh